Diduga karena rem tidak berfungsi dengan baik, sebuah truk muatan kulit sawit menghantam dua warung di Jalan Patimura, Kota Salatiga, Kamis Pagi. Truk baru berhenti setelah terjun ke sungai. Beruntung tidak jatuh korban jiwa karena kondisi warung sedang kosong. Akibat kerasnya tabrakan, salah satu warung terseret bersama truk masuk ke sungai sedalam 4 meter di Jalan Patimura, Kota Salatiga, Kamis Pagi. Sedang warung soto lainnya mengalami kerusakan parah. Tabrakan terjadi saat truk muatan sawit yang dikemudikan Mugiono melaju dari arah Taman Sari menuju pabrik CPI. Namun setiba di lokasi, truk yang seharusnya belok ke kanan malah berjalan lurus. Truk kemudian oleng lalu menghantam dua warung. Beruntung tidak jatuh korban jiwa karena kondisi warung sedang kosong. Namun sopir truk menderita patah tulang kaki bagian kiri sehingga dievakuasi ke RSUD Kota Salatiga. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena rem truk tidak berfungsi dengan baik alias blong. Di atas itu sudah kencang terus, blong-blong nih. Itu kondisi kenapa itu Mas bisa gantar itu? Blong ya nih. Blong? Iya. Itu kondisi lalu lintas gimana Mas? Masih sepi jantikanan. Waktu itu jadikan lagi di? Di nyuci ting cucian. Oh nyuci ting cucian. Itu nganu sopir yang membunyikan laksan atau apa Mas? Enggak, blay-blayernya. Blay-blayernya. Terus sopirnya gimana Mas kondisinya Mas? Katahnya patah tulang. Itu sendiri atau ada kenik Mas? Sendiri kayaknya. Temennya pada turun. Sampainya di lokasi, kemudian jalan menurun, meningkung sedikit, kemudian terganggu untuk fungsi rem sehingga menabrak warung yang ada di sebelah kiri jalan, kemudian jatuh ke parit. Itu menabrak berapa warung? Untuk warung, sejumlah dua berjejeran. Kalau korban, seperti apa? Untuk korban, sementara ini hanya pengemudi truk atau sama mugiono mengalami luka pada kaki kiri. Untuk kepentingan penyelidikan, truk dievakuasi ke kantor saat lantas Polres Salatiga dengan menggunakan derek. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Terima kasih.